Di Lantas Polda, Metro Jaya, resmikan 10 outlet samsat yang tersebar di sejumlah kota penyangga ibu kota. Keberadaan outlet samsat diharapkan mampu memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Demi memudahkan warga membayar pajak kendaraan bermotor, 10 outlet samsat didirikan. Di antaranya di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Depok, Tangerang, dan sejumlah daerah penyangga ibu kota lain. Hal ini menurut respon positif masyarakat. Dengan adanya outlet ini, jadi kita bisa mengurus dengan mudah sendiri tanpa bantuan orang atau jasa gitu. Nah sejauh ini emang seperti apa, Bu? Biasanya yang udah-udah saya suka berjasa orang. Kayaknya kalau di sana itu agak lama ya, juga prosesnya rumit gitu. Terus juga makanya nggak pernah ke sana disuruh aja gitu. Jadi makanya ke sini tuh belajar sendiri supaya bisa sendiri. Jadi dengan adanya otot-otot tambahan itu sangat tersebut ya? Iya, udah sekali. Di resmikan kami selalu outlet samsat juga diharapkan mampu membuat sistem administrasi terkait pembayaran pajak jadi lebih praktis. Semakin terbuka, semakin transparan, semakin cepat, mungkin nanti ada improvisasi dengan menggunakan pembayaran elektronik itu jauh lebih bagus. Iya kan? Semua pembayaran yang serba modern ini harus serba elektronik, sebetulnya kita menuju ke sana. Dan ini kalau bisa, satu langkah ke depan pada saat nanti Pak Wali Kota menyampaikan lantu lahan yang cukup bagus harus sudah seperti itu. Selain di outlet baru, layanan samsat juga tersedia di sejumlah pusat perbelanjaan dan layanan keliling. Tri Suwanto melaporkan untuk NET.